Penyidik Satresrin Pores Lebong terus melakukan pendalaman peristiwa berdarah yang mengakibatkan pedagang mainan anak meninggal dunia Senin pagi lalu. Secara intensif, polisi terus memeriksa tersangka dan saksi guna mengetahui motif dan alasan pertikaian keduanya. Dari pemeriksaan tersangka, diketahui bahwa tersangka diduga memiliki dendam dengan korban. Karena itulah keduanya kerap cek cok mulut, bahkan sekitar September 2022 lalu, korban dan tersangka pernah adu jotos. Hal itu disampaikan ke Satresrin Pores Lebong Ibtul Alexander. Namun ditegaskan Alex, pihaknya belum dapat mengambil kesimpulan secara utuh karena pemeriksaan saksi dan tersangka masih berjalan. Namun dari penyidikan sementara, bisa dipastikan motif pembunuhan karena ada dendam di antara keduanya. Diberitakan sebelumnya, peristiwa berdarah terjadi di Kabupaten Lebong. Marlianto, seorang pedagang mainan asal desa Karanganyar, Kabupaten Rejang Lebong, meninggal dunia bersimbah darah di tempatnya berjualan di depan SD Kelurahan Pasar Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara. Marlianto ditusuk rekan sesama pedagang mainan Ali Ahmad Nudin, warga desa Talangbeni, Kabupaten Rejang Lebong. Korban mengalami luka tusuk di bagian bahu kiri, luka robek, dan luka tusuk di bagian dada kiri. Robi Ardian Syah, RBTV, Pelaporkan.